Perjalanan hidup Kirman dan Bandi masihlah panjang. Masih banyak mimpi dan cita-cita yang harus diwujudkan. Namun hukum tetap harus. Baru saja mereka turun dari motor, dengan gerakan kilat Kirman mengeluarkan silet yang telah dikantonginya. Kirman yang sudah gelap mata langsung menyayat leher Leon berkali-kali. Leon kontan berusaha mengindar dan melarikan diri. Namun Bandi dengan sigap segera mengejar Leon. Dan tanpa ampun Leon dihajar hingga tak berdaya. Rantai pun situ angker, Kak. Memang saat itu kami itu, tak kenapa enggak ada rasa ibah. Kayak ada yang bisikan bunuh-bunuh gitu. Cepat, cepat! Mulanya Kirman disergap rasa ragu. Namun amarah Kirman kembali tersulut. Karena di akhir ajalnya, Leon masih saja menghina dirinya dengan memanggilnya Bokir. Ternyata, kedok mereka tak bertahan lama. Setelah menerima laporan permohon mayat Leon dari warga, polisi langsung mencari kedua anak SMP ini, karena terakhir kali Leon terlihat bersama keduanya. Dan dalam tempo singkat, Kirman dan Bandi diringkus di rumah masing-masing. Saat ditangkap polisi, orang tua Kirman dan Bandi tidak mengetahui tindak kriminal apa yang telah diperbuat anak-anak mereka. Mereka berhasil ditangkap sekitar 4 jam setelah kami mengandalkan penyelidikan intensif. Mereka ditangkap di rumah masing-masing. Kedua orang tua tersangkap pun tidak tahu bahwa anaknya melakukan tindak pidana ini. Dan mereka bersembunyi di rumah mereka. Bagi Kirman dan Bandi, tewasnya Leon adalah jalan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Karena tak ada lagi yang mengganggu hari-hari mereka. Walau menyesali perbuatan keji yang mereka lakukan, Kirman dan Bandi merasa memang sudah sepantasnya Leon mendapatkan jaran tersebut. Dari hasil pemeriksaan maupun penyelidikan kami, Sementara penyesalan pasti ada. Tapi mereka lebih merasa bahwa perbuatan mereka dikarenakan bahwa kelakuan korban ini menurut mereka tidak sepantasnya mereka terima. Sehingga mereka pun masih merasa bahwa perbuatan tersebut mereka lakukan karena mereka merasa benar. Sungguh ironis memang. Di usianya yang masih muda belia, Kirman dan Bandi harus masuk bui dan menerima hukuman yang akan diputuskan pengadilan nanti. Entah untuk berapa lama. Kini seribu penyesalan yang diungkapkan pun terasa sia-sia. Perjalanan hidup Kirman dan Bandi masihlah panjang. Masih banyak mimpi dan cita-cita yang harus diwujudkan. Namun hukum tetap harus ditegakkan, agar tak ada lagi manusia yang nekat meniru jejak Kirman dan Bandi. Witaris Mayanti, Ahmad Jauh Purniawan, TransTV, Medan.